Nah, ketemulah nomor handphone dari si Gibran yang asli. Plus 6289750, sekian-sekian-sekian, 33 belakangnya. Jadi itu ternyata benar. Jadi sudah jelas, nomor handphonenya, sudah jelas nomor handphonenya Gibran. Email Cili Pari itu adalah emailnya resmi untuk catering yang dia sebut itu. Keluarnya akun kaskus yang namanya Fufufafa. Ya, ini nggak bisa ngelak lagi. Kemudian berusaha upaya mengganti nama Gibran itu diganti menjadi selamat. Ini berusaha disamarkan. Dia lupa, Bang. Nomor handphone plus 6289750, sekian-sekian, sekian-sekian, belakang, 33 itu. Ternyata itu yang ada pada form pendaftaran ketika wali kota Solo. Ada buktinya, ada fotonya. Karena ini bukti-bukti ilmiahnya, jejak digitalnya sudah A1, sudah form. Jadi anak ini memang punya kecerduman berbahaya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Netizen ini sahabat kita semua. Dr. Roy Suryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat dong harus. Semangat. Mas Roy Suryo ini pakar telematika, walaupun kita nggak perkenalkan orang sudah kenal. Mas Roy, bisa nggak? Ini kan polemik ya tentang akun Fufufafa. Kalau kita lihat itu, Menteri Kemeninfo itu kayak jadi jubir ya. Jubirnya Gibran. Ya. Jubir keluarga. Jubir keluarga menyangkal. Tapi saya lihat Mas Suryo memastikan bahwa itu 99%. Ya. 99,9. 99,9. Jadi tinggal 0,1. 0,1. Berarti ada bukti-bukti baru yang Mas Suryo bisa yakinkan kepada kita semua. Kira-kira kalau Mas Suryo mengidentifikasi ya. Itu apa yang bisa meyakinkan kita bahwa akun Fufufafa itu memang milik Gibran. Apakah ada teknik misalnya itu bisa dilihat ada aliran atau apa ada hubungannya dengan HP yang pernah dia miliki. Oke. Begini. Kita tidak boleh sembarangan. Apalagi kita tahu semua Bang Abraham ini kan orang yang akan menjadi orang yang sangat penting di Indonesia. Nomor dua di Indonesia. Jadi wakil presiden. Menjadi wakil presiden. Oke. Karena kan mengarah ke sana. Nah ketika kemudian banyak temuan-temuan artinya dihasilkan oleh teman-teman semua oleh netizen. Itu kan berupa data kalau istilahnya. Data-data itu kan tersebar di internet. Keluar ini postingannya dulu dia. Nah masing-masing itu kan harus kita verifikasi. Nah saya ceritakan verifikasinya. Kemudian dari data itu gak akan berguna apa-apa kalau tidak bisa diolah menjadi sebuah information. Jadi data harus jadi information. Nah tugas saya di situ. Oke. Apakah data-data itu saling berhubungan. Oke. Ya pertanyaan Bang Abraham kan. Nah apakah kemudian dari information itu bisa menjadi satu pengetahuan bagi kita. Bisa jadi knowledge bagi kita. Oke. Nah habis jadi knowledge itu yang kemudian harusnya itu menjadi wisdom. Oke. Ya untuk aparat untuk nanti menentukan sikapnya. Kayak apa kebijakan kalau nanti ternyata misalnya 08 atau nanti calon presiden terpilih ya. Presiden terpilih Pak Prabowo itu nanti akan menggunakan ini atau tidak. Oke. Itu kan guna dari adanya data yang diolah menjadi informasi menjadi sebuah pengetahuan dan dipakai. Nah ini tidak boleh ada bagian yang terlepas. Jadi pertanyaan Pak Abraham tadi betul sekali. Harus dipastikan dulu. Apa yang sudah disebarkan. Apa yang sudah ditemukan oleh netizen kita. Netizen kita luar biasa sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Nah itu harus dihormati dan harus diverifikasi satu per satu. Contohnya misalnya. Mereka nemukan oh ini ada postingan ada akun namanya Fufufafa. Di tahun 2014 gitu ya. Dia menghina Pak Prabowo. Dia menghina putranya ya. Saya tidak perlu mengulangi kata-kata apa di Sukarnakana. Pokoknya penghinaan. Penghinaan yang luar biasa ya. Mulai dari putranya Mas Didit itu yang dikatakan meskipun dia punya hobi fashion. Tapi kemudian dikatakan wah itu punya kecenderungan ketertarkan dengan lawan sesama jenis dan lain sebagainya. Ya itu kan menurut saya. Kata-kata yang tidak pantas ya. Kata-kata yang tidak pantas banyak banget ya. Termasuk misalnya ada. Ya kalau misalnya ada ajakan untuk kemudian waktu itu ada Mas Anies mau bikin asal gubernur mau bikin nikah masal. Kemudian akun Fufufafa dengan enaknya jawab. Lu harus ikut wok gitu. Jadi kan sangat-sangat. Jadi bisa kita simpulkan kata-katanya itu hanya sekitar tiga atau empat macam ya. Kasar, kemudian head speech ya. Head speech termasuk kasar. Kemudian porno. Nah ini yang parah. Ini yang porno. Kemudian ada kecenderungan menyimpang. Menyimpang itu gini. Orientasinya bukan hanya ketertarikan pada seseorang. Itu wajar ya. Kita cowok tertarik pada cewek atau cewek. Tapi ketertarikannya itu sudah pada tahap melecehkan. Menghina. Menghina ya. Dia sampai kalau kita hitung ada sekitar 11 artis yang dihina. Mulai dari Syahrini, kemudian Wanda Hamidah, kemudian Nurul Arifin gitu. Yang rata-rata, maaf ini. Saya banyak menghina maaf supaya tidak dikira saya mengucapkan gitu ya. Menyerang atau kayak menginginkan bagian tertentu dari wanita itu. Dia omongin ya. Ya dia omongin di situ. Nah jadi dari kata-kata ini kan kemungkinan menjadi data yang banyak. Nah saya kemudian mengklasifikasikan itu dulu. Dari temuan-temuan itu. Sambil memverifikasi satu-satu. Artinya diverifikasi benar gak ini pada tanggal bulan itu. Benar gak tanggal bulan itu. Kemudian diklasifikasi. Nah dari situ mulailah. Mancel satu pola. Yang akhirnya saya katakan itu dan itu jadi geger waktu itu. Anak ini, Fufu Fafa ini ya. Itu memiliki kecenderungan terhadap situs-situs yang sifatnya porno. Atau situs-situs yang sifatnya corok gitu ya. Dan tidak hanya porno jorok Indonesia. Tapi juga porno jorok luar negeri. Mereka Pornhub. Kemudian phone sex chat gitu. Eropa Timur. Itu banyak banget gitu. Dan ada sampai linknya sampai sekitar 23an. Porno sites yang ada. Nah itu sudah satu kluster sendiri saya kumpulkan. Nah kemudian yang menarik mulai kita dari situ. Berarti dia berhubungan dengan situs-situs porno itu tadi? Ya. Itu pasti. Pasti ya? Itu saya ada diagramnya. Artinya apa? Artinya ketertarikan dia bukan hanya soal menghujat dan head speed. Head speed itu ada kumpulannya. Dia menghujat, dia yang menarik saya kumpulkan. Hujatannya itu ke siapa saja? Mulai dari Pak Prabowo. Mantan Bu Prabowo ya. Artinya Bu Titik, Pak Titik. Dia hina semuanya. Dia hina. Kemudian putranya Mas Didit. Pak SBY di hina. Ibu Mega di hina. Kemudian ada juga teman-teman 212 di hina. Mas Anies di hina. Ya gitu. Nah cuman kok gak ada menghina Pak Jokowi gak ada. Itu lucu aja. Dia tidak menghina keluarga Mulyono. Itu. Awalnya saya bilang, kok gak di hina ya? Tapi oke lah. Kita kan tidak boleh punya kecerungan dulu kan. Oke. Jadi waktu itu saya benar-benar pure. Saya kumpulkan klaster-klasternya aja. Ya kemudian yang soal cewek-cewek. Ya mulai dari Sahrini. Kemudian Wanda Hamidah itu. Siapa-siapa saja. Jadi saya kumpulkan lagi. Nah dari situ. Kemudian baru kita mencoba. Orang ini siapa sih? Gitu kan. Nah dari dia itu. Ini kan pendekatan namanya social technical. Oke. Social technical itu kita belajar. Meskipun ini teknis. Tapi kita terpaksa harus belajar lingwah. Belajar bahasa juga. Oke oke. Ya belajar diksinya. Oke. Karena gini Bang Abraham. Orang kalau dia menulis. Itu pasti punya kecenderungan. Abang WA ke sana. Iya ya. Saya WA ke Abang. Lama-lama. Ada ciri khas. Ada ciri khas. Oke. Menulis yang itu misalnya. Kalau ada orang. Ya nulisnya utuh yang. Ada juga yang disikat YG. Iya. Ada juga yang kalau nulis gak. Tidak itu tidak. Ada TDK. Ada G. Itu gak apa. Itu pasti ada. Ciri khas ya. Nah ciri khas itu kita kumpulin. Ya ini menjadi bahasa seorang. Nah menariknya. Ada saat saat. Dimana si akun Fufufafa ini. Kemudian malah pernah lupa password. Jadi dia lupa password. Nah lucunya dia tuh seperti salah posting. Mungkin dia maksudnya postingnya itu Jabri. Apa. Pribadi. Kepada. Apa. Entah kepada siapa gitu. Staffnya. Tapi dia posting itu di publik. Publik. Jadi dia tulis disitu. Nama akunnya apa. Fufafa. Kemudian prime ID-nya. Jadi prime ID-nya itu apa. Itu Raka Genarli. Ya. Kemudian emailnya apa. Ditulis disitu. At RKGBRN. Nah. Lucunya lagi. Hal yang sama. Meskipun tidak mirip banget ya. Itu muncul juga pada Cili Pari. Oke. Nah Cili Pari. Itu adalah akun resmi. Usaha catering milik. Gibran. Raka Bumi Raka. Ini harus saya sebutkan. Ya. Karena ini identifikasi. Oke. Seperti kita kalau memastikan ini. Suara asli atau tidak. Gambar asli atau tidak. Kita punya sampel pembanding. Yang adik kuat. Yang bisa kita pastikan itu asli. Nah Cili Pari saya gunakan sebagai sampel asli. Oke. Di situ. Nah dari situ. Muncullah. Loh kok ada yang sama. Oke. Tapi kita belum bisa menyimpulkan itu. Kedua. Yang saya gunakan sebagai penyimpulan adalah. Ketika akun at RK GBRN. Ini diucapkan selamat ulang tahun. Oleh seseorang yang kita kenal dan bisa kita pastikan. Itu saya gunakan sebagai sampel. Yaitu orang dengan nama akun at Kaisang P. Kaisang P adalah Kaisang Pangharap. Itu sudah pasti. Itu akunnya. Adiknya Ghibur. Kaisang P itu mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu. Dan at RK Genarli. RK Genarli ulang tahunnya sama dengan ibunya. 1 Oktober. Kebetulan GBRN itu ulang tahunnya 1 Oktober. Nah ini sudah mulai petunjuk lagi. Ini sudah masuk lagi. Sudah A1. Belum. Belum. Pelan-pelan. Masuk ke situ. Nah yang menarik lagi. Ada suatu saat. Di mana akun Fufufafa. Ya di Kaskus itu. Itu kemudian sempat bertanya. Kepada audiens. Kalau ini bertanya ke penuh beli. Dimana ya kita bisa beli stick gunting di PIK. Oke. Tapi ini PIK-nya PIK yang lama loh ya. Gak apa-apa kasus PIK tahun 2020. Bukan PIK yang baru ini. Kasus PIK lama ya. Yang PIK baru belum. Belum. Nanti berikutnya. Nah. Menarik. Kalau ini benar-benar menarik Bang. Karena kalimat. Di mana bisa beli stick gunting di PIK. Kalimat yang sama persis. Itu kemudian diposting 3 jam. Lewat 2 menit berikutnya. Pada hari yang sama. Tanggal yang sama. Tapi jamnya beda. Di akun resmi Cili Pari. Nah ini langsung. Ini bisa digunakan sebagai identitas. Karena apa? Sebagai petunjuk. Karena kalau kemudian orang yang postingnya awalnya itu di akun yang resmi. Kemudian di copy di akun fake-nya. Katakanlah akun Fufa Watu fake. Akun canda-candaan. Oke lah. Itu berarti kan akun ini cuma copy. Tapi ini akun candanya yang sudah muncul dulu jam 8 pagi. Kemudian baru 3 jam berikutnya akun Cili Pari-nya yang kemudian nulis hal yang sama. Ini kan aneh kalau ini tidak berasal dari sumber yang sama. Nah dari situ kita mulai tertarik. Saya mulai tertarik. Ini data-data ini bisa jadi sebuah informasi nih. Saya kaitkan nih informasinya. Muncul lah suatu keterangan ketika pernah. Ada seseorang yang mempertanyakan bisnis keluarganya bapaknya. Bisnisnya Mabel-nya Pak Jokowi. Dan dia bisa menjawab. Fufa Fafaa ini bisa menjawab. Dengan sangat detil. Oh itu tidak benar kalau bangkrut gitu. Dan itu bukan Pak Wiyono tapi Pak Miyono gitu. Itu nama anggota keluarganya. Kemudian dia bisa nulis blablabla. Detil banget. Keluarganya dia bisa menjawab. Kemudian yang menarik lagi nih Bang. Ada suatu saat ketika ditanya lagi oleh orang. Dia menjawab. Sudahlah saya sebenarnya bisa menjawab gitu ya. Tapi saya mau buku siang dulu. Wah begitu lihat kata itu. Saya langsung ingat Bang. Orang yang namanya wali kota Solo dulu. Itu pernah sangat terkenal. Atau sangat viral di Solo. Ketika dia ada tanya wartawan. Di Logigandrum. Di kantornya. Dia bilang. Udah deh saya mau buku siang dulu. Iya ya kata Bang. Persis banget itu. Jadi akhirnya orang yang sama. Selalu punya kecenderungan mengucapkan diksi yang sama. Nah dari situ. Kalau tadi dikatakan. Mulai blab A1. Ini udah mulai mendekati lagi. Lebih mendekati lagi ketika tiba-tiba kita coba nih. Kita dengan teman-teman netizen tes. Apakah ini ada kaitannya antara tadi akun-akun tadi. At RK GPRN. Kemudian nama dia. Kemudian. Ternyata belum. Karena belum menemukan nomor handphone. Karena kan kalau kita masuk ke sebuah akun pemulihan. Ada misalnya di platform manapun. Kalau kita misalnya mau mengecek sesuatu. Kita harus masuk ke akun pemulihan. Nah akun recovery ini biasanya digunakan parameternya. Atau dia akan ngecek ke nomor handphone-nya. Oke. Nah ada teman. Yang namanya Anonymous ya gitu. Dia kemudian mencoba melakukan doxing. Doxing itu sebenarnya ya. Agak-agak terlarang-larang dikit lah gitu ya. Kalau dilakukan tanpa hak. Kalau Bang Abraham dulu di institusi yang resmi itu. Ya itu boleh. Mendokseng orang itu emang tugasnya ya kan. Nah ketemulah nomor handphone. Dari si Gibrant yang asli. Plus 6289750. Sekian-sekian-sekian. 33 belakangnya. Nah jadi itu ternyata benar. Nama apa nomor handphone itu. Kemudian lengkap dengan data-datanya dia. Alamat dan lain sebagainya. Itu sampai di-publish gitu kan. Itu muncul. Nah nomor handphone itu kemudian kita gunakan sebagai akun pemulihan. Dia ditanya akun emailnya apa di Kaskus ya. Ketika kita masukkan akun pemulihannya itu nomor handphone itu. Dan cilipari dimasukkan. Menarik banget ini. Ini yang membuat orang kaget. Begitu dimasukkan dua parameter itu. Keluarnya akun yang dipulihkan dengan itu apa. Fufufafa. Jadi kalau ini. Sudah 99,9 persen. Maka saya berani mengatakan. A1. A1 ya. Saya nggak boleh mengatakan 100 persen ya. Karena 100 persen itu milih Allah gitu. Iya, iya, iya. Itu. Jadi, wah. Jadi sudah jelas belum. Nomor handphone-nya. Sudah jelas nomor handphone-nya Gibran. Email cilipari itu adalah emailnya untuk resmi. Untuk catering yang dia sebut itu. Bang catering resmi. Keluarnya akun. Kaskus yang namanya Fufufafa. Ya ini nggak bisa ngelak lagi. Sudah. Nah, dari situ kemudian barulah. Karena sudah pasti. Saya balik bedah lagi. Dan menarik. Kata-kata itu ternyata juga tidak semua yang di. Kasar-kasar itu hanya ada di Fufufafa. Ternyata akun resminya dia. Yang cilipari. Itu juga pernah menuliskan kata-kata yang. Maaf kalau dalam bahasa saya. Bahasa dari saya itu kampungan. Guyon slapstick tapi slapsticknya itu slapstick. Nggak sopan gitu. Karena dia pernah mengungkap. Pernah mau promo. Maksudnya promo mengiklan dengan kripik. Dia kan pemproduksi kripik gitu. Si adiknya Kak Esang. Ada kripik gambarnya dia. Yang dulu pernah heboh. Karena kripik itu pernah. Suatu saat pesawat Garuda Indonesia. Kripiknya itu gitu. Jadi orang pertanyaan. Kok bisa nih? Kok masuk ke sini nih? Pasti kalau nggak order nggak bisa gitu. Akhirnya Garuda nyabut itu. Nah itu. Di cilipari. Jadi bukan di Vufafa. Di cilipari dia nulis. Ini kripik kemeripik. Bukan tem. Jadi itu kasar banget itu. Bahasa itu untuk orang daerah itu. Menunjukkan kebagian wanita yang kasar. Ini bahasa ini jelas detil. Sama seperti bahasa. Iya di yang Vufafa. Dan yang terbaru. Yang ini baru saya katakan. Belum ada di podcast yang lain. Ini saya katakan adalah. Ketika kemudian. Sekarang mulai ada. Upaya Bersih-Bersih Bang. Oke. Bersih-bersih ini. Jadi selain ada 2.100 postingan lama. Yang berusaha dibersih-bersihkan. Kominfo itu menyelidik. Siapa yang bersihkan ini. Karena kalau orang bisa tahu siapa bersihkan. Ibaratnya ini ada sebuah handphone gitu ya. Oke. Atau ini dianggap sebuah server. Server di Kaskus. Itu kan gampang banget sebenarnya untuk mengungkap. Karena server ini ada di Indonesia. Oke. Kaskus kan di Indonesia. Semenjak 2008. Antudiarui selain kawan-kawan itu. Meletakkan atau mindahkan dari US. Dari Amerika ke Indonesia. Nah. Ini kan bisa dibuka. Kemarin sempat memang. Ketika kita singgung itu. Dia bilang. Wah ini kan 22 tahun. Udah lama. 2014. Udah mungkin udah dateng. Nah. Ketika sekarang ada upaya bersih-bersih. Selama 1-2 minggu terakhir. Ini kan berarti ada yang login masuk. Ah betul. Baru. Yang itu bisa jadi jejak digital baru. Tidak mungkin orang yang masuk ini. Gak ngerti user ID dan password. Dari si pupu papa. Ini bisa dipegang nanti IP-nya apa. Internet protokolnya apa. Akan bisa ketahuan dia pakai. Gadget apa. Bukan menggunakan akses apa. Ketahuan semua nanti. Karena kan kalau dari server itu. Diangkat locknya. Jadi lock itu akan muncul apa. Dan itu sebenarnya sangat mudah. Kalau. Institusi yang berkompeten. Melakukan ini. Cominfo sebenarnya bisa melakukan ini. Tidak sulit. Sangat tidak sulit. Apalagi di Indonesia. Ya gitu. Dan lucunya. Yang bersih-bersih itu. Termasuk ini yang baru. Yang saya katakan. Adalah. Ketika kemudian orang ngecek. Barusan kan ada yang lucu-lucuan. Oh nomor handphone itu. Kalau kemudian kita gunakan untuk bayar. Untuk top up GoPay. Oke. Atau OVO. Keluarnya nama apa. Gibran. Itu loh. Jadi ini udah rame nih. Jadi sampai orang. Ayo sedekah yuk gitu. Ada yang kemudian transfer. 10 ribu. 10 ribu gitu. Nah yang menarik apa. Terakhir tuh ada yang. Kemudian berusaha upaya mengganti. Nama Gibran itu diganti menjadi selamat. Jadi berusaha disamarkan. Iya. Mengganti menjadi selamat. Dia lupa bang. Nomor handphone plus 6289750. Sekian-sekian-sekian belakang tiga tiga itu. Ternyata itu yang ada pada form pendaftaran ketika wali kota Solo. Waduh. Ada buktinya ada fotonya. Jadi ada buktinya form. Ketika daftar dengan nama Gibran Daka Bumingraka. Alamannya sekian-sekian itu Solo. Nomor handphonenya plus 628. Sekian itu dia tulis tangan sendiri. Jadi ini semakin terbukti. Semakin terbukti. Dan tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Makanya kan kita heran. Kenapa institusi resmi. Seperti Kementerian Komunikasi Informatika. Budiari Istiadi. Sudah berani bilang. Kalau itu bukan dia. Kemudian ketika ditanya teman-teman wartawan. Kan lucunya dia bilang. Tidak tahu siapa. Tapi bukan dia. Orang bisa jawab. Bukan itu kalau sudah tahu kan. Atau kan dapet aja. Misalnya belum tahu kita siapa. Tapi tidak tahu siapa. Itu kan lebih elit. Elegan. Dibandingkan dengan. Bukan dia apa sih. Yang bersangkutan saja. Ketika di Lawean. Di Solo. Ketika kemudian di doorstop sama wartawan. Itu kan juga bilang gitu. Aku orang hati takono. Aku sendiri gak tahu. Tanya kepada yang punya akun. Itu kan otomatis dia. Sudah. Menolak. Itu menyatakan. Itu bukan dia. Nah ini menarik. Jadi kan ada statement. Seolah-olah mereka itu. Mendinai atau menolak. Itu bukan. Dia. Kominfo. Mengatakan kalau itu bukan Gibran. Mereka harus bertanggung jawab. Ada pernyataan-pernyataan itu. Karena apa? Setelah teknis. Ini sudah bisa juga sebagai. Crime scientific identification. Sekarang kan kita gak perlu pengakuan sebenarnya. Oke. Karena ini bukti-bukti ilmiahnya. Jadi digitalnya sudah A1. Sudah firm. Gitu loh. Gak berlukan lagi sebenarnya pengakuan. Nah kalau mau nunggu ngaku. Saya waktu itu nulis ya. Kayak drama menunggu godot saja. Gak akan ngaku itu. Gak mungkin lah. Gak mungkin ngaku gitu loh. Kalau pelaku mengaku semua penuh penjara. Nah. Meskipun Prof Jim Lee kan juga sudah mengatakan. Udahlah maafkan sajalah gitu. Ya kalau mengaku. Nah tapi kan kita juga belum tentu mengaku. Kenapa tiba-tiba Prof Jim Lee jadi juru bir juga itu. Saya juga gak ngerti. Ya. Kenapa Kominfo. Kenapa aparat kepolisian. Semua terdiam. Padahal kan gampang banget. Untuk mengungkap ini. Siapapun dia fuhu bapak. Itu sebenarnya kata-katanya jelas betul. Dia hate speech. Speech porno. Kemudian tidak patut lah gitu. Untuk melakukan itu. Kenapa dibiarkan. Ini bahaya ini Bang. Oke Mas Roy menarik nih. Kan kalau kita telah kata-kata yang keluar dari akun Fufu Fafa itu. Sebenarnya itu sudah kriminal. Sangat. Ya sudah kriminal. Kebetulan saya kan juga orang pidana Mas Roy. Saya bisa. Pastilah. Bisa melihat bahwa itu sebenarnya sudah masuk perbuatan kriminal ya. Kenapa sampai hari ini Mas Roy. Aparat hukum itu tidak ada bergerak. Untuk melakukan tindakan yang lebih konkret menurut saya. Justru kan yang aneh. Kok menteri seolah-olah bertindak jauh. Di luar Tupoxinya. Itulah. Satu memang menteri itu mungkin memang gak faham Tupoxi. Oke. Iya kan. Oke. Iya beberapa waktu yang lalu ketika data. Ya kita ngobrol waktu itu. Data jebol saja. Kita ngobrol waktu itu soal si rekap juga. Itu dia gak sama sekali tidak komen apapun. Ya gitu. Bahkan seolah-olah kayak membela. Sekarang setelah data jebol itu bahkan dia dikasih tambahan. Satu lagi wamen. Kan yang komen foto itu kasih kan. Wamennya dua kan. Gitu loh. Selain Nezara Patria. Ada satu lagi kan wamen baru. Itu kan menurut saya dasyat gitu loh. Sebuah kementerian yang harusnya bisa di handle dia sendiri aja. Sudah dapat dua wamen. Iya padahal kan sebenarnya. Simple. Tingkat kinerjaan yang gak terlalu overload. Iya lah kalau itu misalnya kementerian keuangan. Atau SDM. Atau SDM itu boleh lah gitu. Sudah dapat tambahan wamen. Kemarin dapat bintang jasa. Apain lagi gitu loh. Tugasnya apa kok. Dia padahal menurut saya malah gagal total. Di dalam menjalankan tugas ya. Dan yang menarik kan tiba-tiba dibobol lagi. Nah iya. Barusan kan. Dua hari yang lalu kan. Kemudian data dari Dijen Pajak ya. Dijen Pajak ya. Itu kan dibobol. 6 juta termasuk datanya Presiden. Dan lucunya Presiden kok juga gak marah. Harusnya kan minimal seperti jawaban Bursi Mulyani. Menteri Keuangan. Periksa itu. Atau kita harus lakukan mitigasi. Enggak malah Presiden mengatakan. Jangan-jangan ada yang lupa atau salah password. Ini bukan soal password pak. Kalau ini kan. Bobol itu jelas-jelas bukan soal password. Ini memang kerawanan kerapuan sistem. Gitu loh. Terus beliau malah mengatakan kalau. Ini Presiden ya. Saya menyayangkan kalau mengatakan. Ya negara-negara lain juga banyak bobol kok. Ya gak bisa digunakan. Begitulah gitu. Negara lain tidak bisa juga dikatakan banyak bobol. Terus kita juga boleh bobol. Enggak lah. Ini kan. Saya dulu pernah bilang juga bahwa. Kebocoran data DPDN atau Pusat Data Nasional. Itu implikasinya panjang loh bang. Tidak hanya soal kebocoran data untuk dipajak ini. Tapi juga nanti data kesehatan. Kan dulu yang sudah pernah heboh kan data keimigrasian. Orang macet ke sana. Nanti misalnya data perbankan. Kalau perbankan masuk ke sana. Bisa orang duitnya hilang ya. Oh betul. Kalau perbankan masuk ke situ. Sekarang kan perbankan masih belum mau. Untung. Bank-bank perbanas itu belum mau masuk ke PDN. Untung. Kalau masuk. Bisa jadi seperti. Dua tahun lalu bang syariah. Indonesia waktu itu. Ketika bobol. Kan macet itu. Seminggu loh. Masa tuh gak bisa ngapa-ngapa. Mas Rho ini kan menarik. Kalau tadi seperti yang kita katakan. Bahwa ini kan yang di akun Fufu Fafet itu sebenarnya sudah kriminal ya. Karena dia sudah kriminal. Berarti sebenarnya kalau kita berandai-andai. Gibran ini sebenarnya sudah tidak layak untuk dilantik ya. Justru itu. Saya bukan ahli tata negara. Oke. Tapi saya mencoba memberikan apa yang bisa saya persembahkan. Untuk. Saya sampai pada satu kata. Untuk mari kita selamatkan Indonesia. Oke. Bukan saya mau mengganggu pelantikan. Oke. Tetapi apa jadinya. Kalau kita ibaratkan misalnya. Dia itu adalah selaku kernet ya. Atau selaku sopir cadangan. Kemudian kita menaiki bis besar. Yang disopiri oleh seseorang yang. Ya insya Allah beliau. Apa sehat. Dan juga baik gitu ya. Gitu Pak Prabowo. Tiba-tiba Pak Prabowo lagi agak sakit gimana. Kan otomatis yang menggantikan selaku sopir. Kalau ini ibarat bis. Oke. Itu kan orang yang ini. Si Wapres terpilih ini. Oke. Dan dia ternyata punya latar belakang yang menurut saya. Sama sekali tidak layak. Sama sekali tidak layak. Dan ini bukan hanya di dunia maya ya. Ya. Ya Bang Abraham. Kita harus ingatkan lagi. Maaf harus saya ingatkan. Dulu saya juga pernah mengkritik keras. Ketika dia punya rumah makan. Di Solo. Oke. Ya. Namanya Markobar. Martabak Kota Barat. Iya. Salah satu dinding ruangannya. Waktu itu kan sempat bikin heboh. Karena dia gambarin dengan gambar makhluk bermata satu. Dan segitiga. Kayak dajal. Datuk. Datuk. Oke. Itu. Saya mengatakan dulu Cyclops ini. Ini Cyclops atau Illuminati. Hmm. Kemudian nomornya itu diajal. Tapi dia bilang. Enggak ini kan simbol dari persatuan. Jadi kayak. Kayak apa ya. Ngelesnya tuh ngeles-ngeles gak benar. Kalau mau persatuan kan gak kayak gitu gitu. Iya. Dia katanya tuh persatuan dari tiga unit usaha apa. Hmm. Ngapain gambarnya harus macam itu. Jadi anak ini memang punya kecerdunan berbahaya. Lah coba. Atau sudah aneh gitu. Nah coba kalau dia tuh dibiarkan untuk memimpin. Atau menyopir bis. Bayangannya aja gitu. Oke. Kemudian nyopirnya bisa oleng kanan. Oleng diri kanan. Ibaratnya orang mabuk yang. Betul. Oke. Apakah kita hanya duduk diem. Manut. Enggak dong. Kita berhak untuk mempertahankan hidup kita. Tuhan yang mau kuasa. Allah SWT itu pun mengajarkan manusia tidak hanya pasrah. Harus punya ihtiar ya mas ya. Betul. Pasrah oke. Itu ketika kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Tapi ketika kita diberikan otak kiri untuk berpikir keras. Otak kanan untuk kreatif. Itu kan bisa. Dan masalah otak ini menarik ini. Jadi jangan dulu Mas Suryo. Berarti si Gibran ini. Dia sebenarnya cacat moral ya. Cacat moral dan kalau secara medik ya. Ada banyak. Ada gangguan mental. Iya. Bahkan mungkin bisa diterima gangguan. Cuman kan kita gak bisa memastikan begitu. Jadi secara kesehatan mental dia tidak layak jadi pemimpin. Iya. Makanya tidak boleh dilantik. Nah. Dibatalkan. Itu monggo. Itu artinya itu ahlinya adalah para ahli hukum. Tata negara ya. Tata negara. Tapi saya. Tapi kita sebagai orang alam kita melihat gitu. Boleh. Boleh gak. Saya bisa begini. Kita bisa kemodan mengusulkan. Oke. Apa yang bisa kita perusulkan dari ilmu yang kita. Satu. Saya mencoba mengusulkan dari telah-telahah telematika ini. Oke. Yang kedua bang. Mohon maaf ini. Saya harus bisa mempersembahkan satu ilmu lagi. Oke. Saya kan dulu juga ambil magister kesehatan. Oh. Public health. Ngerti nih? Ngerti. Public health itu dimana kita harus bisa menceritakan tentang penyakit yang kemudian kita dapatkan ilmunya dari ilmu medik. Tapi kita jelaskan kepada nasyarakat. Oke. Nah. Ini asli lho public healthnya. UGM asli. Iya. Bukan UGM yang itu. Jadi mas Ruyah ini punya ijasa asli. Bukan palsu ya. Nah. Kebetulan. Kalau ini kebetulan. Almarhum ayah saya. Almarhum orang tua saya itu dulu dokter psikiater nerolog. Wah. Dokter Ali Saraf dan Jiwa. Oke. Kami dulu pernah punya rumah sakit. Sekarang masih rumah sakitnya. Tapi tidak sebesar dulu. Oke. Yang 39 tahun yang lalu bang. Itu rumah sakit pertama di DIY dan Jatang. Itu yang punya alat namanya brain city scan. Oke. Brain city scan itu sekarang populer kalau di rumah sebesar. Itu alat untuk memeriksa. Otak. Bisa buat otak. Rekaman otak. Jadi tidak hanya MRI. Tapi itu brain city scan itu otak itu. Jadi dia bisa meriksa brain. Kemudian computerized tomography. Jadi dia bisa kemudian memilah-milah otak itu. Karena seseorang kalau kemudian dikena trauma. Misalnya kecelakaan. Atau pernah stroke ringan di kepala. Atau pengguna obat. Atau pengguna obat. Itu ada bagian-bagian dari otak ini yang kemudian mengkerut tadi. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya orang. Nah ini menariknya. Ini ilmiah ini. Disertasi dan banyak jurnal ilmiah. Ya. Yang di luar. Itu mengatakan. Kalau orang punya. Pernah punya kecerdungan menyimpang. Pornografi. Kemudian seksual menyimpang. Itu ada bagian otak di depan. Itu frontal ini. Oke. Ini mengecil. Dan itu kelihatan. Dan nanti kalau dia diperiksa dengan brain city scan. Ternyata otaknya mengecil atau mengkerut. Ya. Ya berarti orang itu memang punya sakit. Dan apakah pemeriksaan kesehatan ketika tes capres-capres kemarin di RSPAD. Tidak melewatiin itu. Oke. Kan harusnya melewatiin itu. Jadi kita jadi bertanya. Apakah ini alasan kenapa ikatan dokter Indonesia kemarin tidak dilibatkan. Oke. Iya kan. Itu kan kemarin IED juga protes. Tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Jadi kan tidak objektif gitu loh. Atau kurang objektif lah gitu. Oke. Makanya harus ada dijawab nanti. Kita minta pemeriksaan brain city scan itu. Untuk Gibran. Untuk Gibran terutama. Oke. Karena kan apa ya jejak digitalnya sudah kelihatan menyimpang gitu loh. Banget gitu loh. Kriminal. Kriminal. Porno. Ya. Kemudian kriminalnya kan dia head speech itu. Sampai punya kecederungan yang menurut saya labil lah anak ini. Tidak kemudian bisa firm dalam melakukan tugasnya. Bahkan dia tidak. Kalau orang yang sudah mengkerut otaknya. Itu dia tidak bisa fokus dalam menyelekan tugas. Yang ada dalam pikirannya main-main. Kemudian jawab seenaknya. Makanya dia banyak simpan permainan-permainan di kantor. Nah itu. Mainan-mainan ya. Betul. Bukan buku. Bukan buku. Bukan buku. Kalau buku kan memang dia akui Bang. Iya. Kan ada wawancara dari. Najwa. Najwa kan. Dia nggak baca buku ya. Iya. Bahasanya apa? Komik. Kemudian main PS. Dan ini kan sayang. Dia kan ngakuin. Keluarganya sendiri tidak mengajarkan itu. Dan ini. Soal komik itu menarik Bang. Ini saya ingat. Betul. Orang kan banyak yang bertanya. Apa sih arti Fufufafa? Iya. Fufufafa itu artinya umpatan. Bukan sindirat. Tapi. Apa namanya. Cemohan. Atau ejekan. Dalam komik Jepang. Jadi kalau memang dia bacanya anime komik Jepang. Ya pantas lah kalau dia menggunakan kata Fufufafa itu. Ini semakin meyakinkan kita sebagai alat bukti baru ya. Satu lagi Bang. Saya ingat juga. Kalau kemudian dia punya. Oh itu nggak mungkin. Itu yang nulis Syahrini itu kan. Orang lain itu pasti. Mana juga gitu ya. Dia punya ketertakan Syahrini. Nah. Menariknya Bang. Salah satu media terkemuka kumparan. Oke. Itu pernah bikin liputan langsung ke kantornya dia. Antara dia dengan adiknya. Kaisang itu. Mereka ngobrol berdua. Kemudian direkam. Begitu saja. Tanpa ada apa-apa. Mereka berdua lagi ngobrol. Soal diskon sepatu. Oke. Nah diskon sepatu. Si Kaisang cerita. Beli sepatu. Diskon bisa 70 atau 50 persen. Belinya di GI. Di Kirin Indonesia. Nggak ada hujan. Nggak ada angin. Si Gibran ini. Tiba-tiba aja. Oh pre-love ya. Pre-love Syahrini. Astaga. Ini kok meloncat ini anak. Ini pikirannya. Dan itu sampai saya. Sempat saya analisis lagi rekaman itu. Saya ulangi lagi. Siapa tahu dah Bing. Oke. Asli ya. Asli. Karena itu disaut lagi sama si Kaisang. Kok Syahrini? Berarti kalau begitu. Saya bisa simpulkan. Tentu secara. Dia punya gangguan mental ya. Iya. Sakit mental ya. Sakit mental. Psikolog ya. Psikologinya. Psikologinya bahkan sudah sampai harus diperiksa oleh psikiater. Oke. Bukan lagi sekedar psikolog. Bukan lagi sifat. Bukan lagi psikopat ya. Oke. Tapi sudah. Anak yang sudah sakit. Lebih ya. Sudah si Soverein mungkin. Jadi terapinya bukan sekedar terapi. Tapi sudah harus diberikan obat. Bisa jadi kalau. Dulu saya kan kebetulan. Maafin sekali lagi. Iya. Orang tua saya kan punya rumah sakit jiwa dulu di Jogja. Namanya. Jadi tepat sekali. Iya jadi maksudnya apa? Ada tahap tertentu. Seseorang tuh bisa direhab. Bisa. Dan dia sembuh. Oke. Meskipun tidak mungkin normal sama sekali. Tapi dalam periode tertentu. Tapi dia bisa. Bisa dijaga. Oke. Ada yang memang. Tapi bisa di. Apa. Kemampuannya biasa. Ada yang sama sekali sudah tidak bisa di. Diobati. Karena apa? Karena memang sudah senengkian parahnya. Oke. Kita khawatir kalau dari dulu. Sepuluh tahun yang lalu saja sudah begitu dan dibiarkan. Oke. Tidak ada sesuatu yang kemudian digunakan untuk terapi dia. Ya bahaya. Bisa jadi memang sudah parah. Oke. Berarti ini sakit mental yang sudah kronis sebenarnya ya. Mas Roy kalau kita lihat. Memang harus dipastikan oleh dokter ahli jiwa yang independen. Hipotesa ya? Iya hipotesa kan boleh gitu. Apalagi Mas Roy ini kan juga magisternya masalah kesehatan. Alhamdulillah begitu. Oke Mas Roy ini kan menarik. Bahwa kalau kita lihat bukti-bukti alat-alat bukti baru yang disampaikan tadi Mas Roy. Ini yang baru ini belum bisa ceritakan di mana-mana. Ini sudah tidak bisa lagi orang menyangkali. Sudah pasti nih bahwa yang bersangkutan Gibran itu bisa dipastikan. Punya akun yang bernama Fufufafa secara resmi. Ya tidak bisa terbantahkan lagi. Dan yang lebih memperhatinkan bahwa kita bukan sekedar akunnya itu. Tapi apa yang disampaikan di akun itu. Semua menurut kita itu sudah pelanggaran pidana ya. Luar biasa. Dan jangan lupa masih ada lebih dari 2.900 postingan yang lain. Oke. Yang Alhamdulillah sudah sempat diselamatkan oleh teman-teman juga dan teman-teman data. Selain 2.100 yang sudah dihapus gitu. Oke. Oleh karena itu inilah concern kita Mas Roy bahwa Gibran secara mental tidak layak dilantik jadi wakil presiden. Itu sebenarnya. Gini. Saya tidak boleh karena saya bukan dokter. Oke. Tetapi artinya saya memberikan data. Nah ini kalau saya tugasnya memberikan data dan informasi. Tapi belum bisa berwujud suatu knowledge apalagi wisdom. Untuk soal kesehatan mentalnya. Bukan soal kesehatannya. Soal pidana diakunya. Iya. Monggo. Tapi artinya saya siap bertanggung jawabkan betul soal data-data teknis tadi. Dan juga data-data prognosis ya. Artinya ke awal soal penyakit tadi. Oke. Karena kebetulan kan memang ini temuannya begitu. Oke. Dan kita kan ya Bang Amram tau lah. Saya tidak mungkin lah berani sembarangan karena ini orang yang sangat benar-benar apa ya. Penting sekarang gitu lah. Dan berbahaya. Dan berbahaya gitu lah. Iya. Iya. Dan berbahaya. Bisa Mas Roy dimunirkan ini. Itu yang dasyat ya. Karena gini. Kalau sampai ada orang. Saya terima kasih ya. Banyak sekali yang japri saya. Bersimpati ke saya. Tapi kalau sampai warga Indonesia. Plus 62 ini. Berpikir begitu. Republik ini tidak baik-baik saja dong berarti. Oke. Iya kan. Dan berarti itu mengamini. Kalau dulu almarhum Cak Munir itu. Memang dihilangkan. Iya. Itu kan tidak bagus berarti. Artinya rezim ini tidak berhasil membuat keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Ini dampaknya buru banget loh nanti. Oke. Kalau kemudian kita sempat berpikir akhirnya. Meskipun ya maaf ini. Sekarang lagi maaf. Akhirnya kita kan berpikir tidak hanya Munir. Kemudian tokoh-tokoh senior yang mendadak. Menghilang dari sahabat-sahabat kita. Iya kan. Tiba-tiba meninggal. Mulai dari Mugisar Ramli. Kemudian juga Lius Sungkarisma. Tiba-tiba semua ya. Tiba-tiba semua. Atau termasuk ketua KPU. Iya. Dulu ya. Kemudian 600 atau tujuan juga. Petugas. KPPS. Tiba-tiba meninggal. Itu kan juga aneh gitu loh. Artinya kenapa itu kemudian menjadi masyarakat berpikir yang harusnya tidak boleh ini dipikir oleh masyarakat. Oke. Saya menyayangkan kalau kemudian masyarakat berpikir sesuatu yang harusnya itu negara itu harus benar-benar mengayomi. Berarti negara gagal dong. Justru harusnya negara memberi jaminan. Persis. Gak mana jadi orang merasa nyaman. Merasa amannya tinggal di Indonesia. Aman kemudian bilang. Tidak ada niat meninggalkan di Indonesia kalau tidak aman. Kasus bufava ini. Coba kita perhatikan. Saya challenge juga teman-teman ahli IT. Gitu ya. Gitu. Soal Sirekap dulu. Oke. Itu juga pernah. Saya mengalami hal yang sama. Ya gitu. Ketika saya speak up soal Sirekap. Itu kan dulu juga belum banyak yang berani ngomong. Betul. Pelan-pelan alhamdulillah ada dokter Leoni Lydia dari ITB yang mulai ngomong. Mas Ahyar mulai ngomong. Kemudian ada juga dokter dari Pak Unair yang ngomong. Kemudian Mas Abi ya dengan teman-teman dari Abdi itu mulai bicara. Tapi dulu pakar-pakar IT juga terdiam semua. Takut mungkin. Takut. Tapi ketika soal PDN ngomong semua. Karena apa? Karena berarti betul itu murni. Murni kebodohan. Murni kesalahan. Yang tidak bisa dikontrol oleh Kominfo. Sekarang gak ada lagi yang komen. Bahkan terakhir saya lihat ada seorang yang katanya pakar keamanan cyber. Diundang di TV. Ngomongnya malah dia sok bijak. Sudahlah. Ini sudah persoalan sudah 10 tahun yang lalu. Kita harus jaga kedamaian. Saya pikir dia itu pakar keamanan cyber. Atau pencerama agama gitu loh. Kok malah memberikan soal-soal kedamaian kayak gitu. Harusnya kalau A. Kalau kita gak punya ketakutan apapun terhadap sesuatu siapa dia. Ya udah bilang aja gitu loh. Kayak nama acara itu speak up. Speak up dong. Menarik nih disini Mas Roy. Mas Roy ini menarik nih. Kita kembali. Setelah akun Fafa ini kan. Saya lihat pernyataan Mas Roy itu. Bahwa ketika Kaisang nih. Ya. Mengklarifikasi peristiwa Jet itu ya. Dia datang nih. KPK mengklarifikasi. Terus Mas Roy bilang Mas Kaisang ini harus jujur dong. Iya. Jangan berbohong. Jadi berarti apa yang disampaikan ke KPK itu. Kita mengidentifikasi itu. Dia berbohong lagi ya Mas Roy ya. Iya. Bang Abraham pernah di gedung yang sangat terhormat itu. Iya kan. Dan dia datang ke gedung tempat Bang Abraham dulu. Iya kan. Padahal kan gedungnya sudah ada yang baru. Iya. Itu satu. Iya gitu. Ngapain juga dia datang ke gedung yang lama. Iya kan gitu. Padahal kan harusnya ke gedung merah putih. Yang kedua. Kalau ini kata teman-teman. Itu kan memang sudah deadline. Mau gak mau ya dia harus datang. 30 hari ya. Nah kalau dia gak datang. Dia udah langsung masuk ke pidana. Pidana kan gitu. Jadi dia mencoba untuk hanya masuk ke. Nanti mungkin gratifikasi. Kemudian dinilai. Apakah gratifisasinya itu bisa dibayar atau tidak. Nah tapi yang paling menarik gini. Memang ini juga terus terang kayak Fufufafa juga. Oke. Jadi ini sunatana loh. Jadi memang sunatullah. Memang sudah digariskan dari atas gitu loh. Jadi Allah sudah membongkar air mereka ya. Fufufafa itu juga tidak begitu saja. Kemudian bisa terbongkar. Semua kan itu sebenarnya. Kalau ini kan mulai dari postingan. Oke. Erina Gudono pada tanggal 20 Agustus 2024. Ketika dia mengucapkan berangkat ke Amerika. Tanggal 20 Agustus. Dari sebuah jendela pesawat. Yang jendela pesawat itu setelah kemudian. Kita lihat ini kok gak kayak jendela pesawat komersial ya gitu. Ternyata itu kan pesawatnya Goldstream. Oke. Goldstream dengan tipe Golf 650 Extended Range. Itu yang tipe baru. Yang memang pesawat itu usianya baru 3 tahun. Dan nomor buntutnya adalah November 588 Siira Eko. Ya dan itu kan kemudian dicari. Menariknya bang. Inilah. Teman-teman yang nyari dengan cara konvensional. Gak nemu data. Data penerbangannya dihapus. Di cover. Itu harus menggunakan segala kemampuannya. Untuk akhirnya dapat datanya. Tapi kan tidak bisa kalau kita hanya menggunakan flight radar. Atau yang GAM apps yang ada. Ini kan berarti ya Gary. Saya tadi sebut namanya pas Gary Sujatman. Itu sahabat-sahabat kita yang sering menganalisis. Dan mereka adalah pakar-pakar penerbangan. Nah mereka kemudian kan mengumpulkan data. Masih berupa data. Nah data-data ini yang kemudian akhirnya kita rangkum lagi. Menjadi tadi. Menjadi information. Menjadi knowledge. Menjadi sebuah wisdom. Dari situlah Pak. Kemudian saya simpulkan. Ketika perjalanan tanggal 18 Agustus. Itu Keisang. Berangkat dari Halim. Dan dia konon. Itu cerita. Dia mengajak. Dalam pesatu ada 8 orang. Ayo buka-bukaan. Kalau 8 orang benar. Siapa? Siapa orangnya? Ya. Karena dari KPK sendiri sudah mengatakan. Jelas bahwa mereka hanya 4 orang. Dan 4 orang itu meskipun gak dikatakan oleh KPK. Saya bisa sebutkan itu. Satu Keisang Pangharap. Dua Erina Gudono. Tiga si kakaknya Erina ya. Sofi Gudono. Satu lagi adalah ADC-nya. Atau setelahnya. Namanya Menur Prameswari. Ini nama-nama ini juga gak pernah muncul. Saya bisa dapet itu. Nama-nama itu. Nah. Jadi itu yang jelas 4 orang. Nah berarti. Ini hanya 4 orang. Pemilik pesawatnya. Yang ternyata seseorang namanya Gangye. Itu pemiliknya? Pemilik. Itu seorang konglomerat Singapur. Ini tidak ikut. Jadi pemilik pesawatnya ini konglomerat Singapur ya? Konglomerat Singapur. Warga negara Singapur. Warga negara Singapur. Dia memang anaknya dia. Memang bersahabat dengan Keisang. Tapi dianya juga sangat kenal dengan Keisang. Karena apa? Karena dia itu punya bisnis perusahaan besar namanya Sea Limited. Sea Limited Quality. Ini membawahi nama-nama seperti Sofi, Garena, kemudian pemainan namanya Free Fire. Free Fire itu online. 2018. Jadi digitalnya ada. 2018 itu si Gangye itu pengen melebarkan sayap untuk bisnisnya di Indonesia. Dia punya Sofi. Tapi kemudian ditarik sama Gibran malah itu untuk buka di Solo. Jadi dia buka di Solo. Cikal bakalnya tahun 2018-2019. Kemudian sama Keisang, 2018 itu sudah digunakan untuk sponsor namanya Sang Pisang Arenar. Sang Pisang Arenar itu menyelenggarakan kompetisi Free Fire. Kompetisi online. Kakaknya nggak mau kalah. Setahun berikutnya, 2019, Gibran itu disponsori juga oleh Gangye ini. Dengan hadiah dasyat, mobil. Sebuah kota kecil namanya Solo untuk permainan sekedar Free Fire online, game online aja. Hadiahnya mobil. Hadiahnya mobil. Jakarta saja nggak pernah. Jadi kan heboh sekali kan. Seberapa besar sponsornya. Dan yang lebih dasyat lagi bang. Dalam khusus sesi ketika di tahun 2019 itu, ada satu figur yang kemudian ditembakin itu. Itu Presiden kita. Pak Jokowi itu dijadikan tembak-tembakan di situ. Ini kalau tidak punya hubungan yang sangat dekat. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nggak berani ini Presiden. Dan Presiden pun meresmikan si Limited itu di SEBD. Jadi kan ini kan hubungannya sebenarnya jelas betul lah. Hubungan bisnis kalau dikatakan sesuai dengan undang-undang tipikor kan. Yang kena itu kan bukannya dia. Tapi kan keluarganya. Ini keluarganya keterkait. Ini sudah jelas-jelas. Yang perdagangkan pengaruhi. Betul. Ada trading and influence. Clear betul ini trading and influence-nya. Bahkan sampai kepada dia buka suatu hall gitu. Garena itu bikin arena untuk permainan itu di tempat namanya Solo Technopark. Oke. Selain itu Gibran juga pernah disponsori ketika dia melakukan yang namanya Java and Paris. Java and Paris. Itu di anak cabangnya Lafayette di Saint-Célices. Jadi di Paris. Jadi waktu itu viral gitu. Karena Gibran bisa pidato dengan bahasa Inggris gitu. Padahal ya dia baca aja pakai promter gitu. Ya tapi oke lah. Tapi artinya ini saya cerita panjang lebar ini. Itu untuk menunjukkan kalau dikatakan oh dia nggak ada hubungannya itu pertemanan. Nggak mungkin. Kalau dia bukan anak presiden. Nggak mungkin. Kalau dia tidak punya bisnis yang tadi ada trading and influence. Oke. Tidak ada kaitan bisnis. Itu nggak mungkin. Jadi kalau pun Kaisang itu bukan pejabat negara. Seperti versi si Francine. Juru bicaranya. Gitu kan. Ya pemikiran KPK kan jangan pakai kacamata kuda gitu. Itu kan clear betul. Nah dari situ kan. Kemudian saya bantu dengan data-data tadi. Oke pesawatnya seperti apa. Dan pesawat itu selain kemudian sekarang kan yang jadi epoh itu kan. Yang jadi lucu-lucuan. Oh dia katanya cuma nebeng. Itu nebeng itu apa maksudnya tuh. Ya ini kayak dulu ayahnya pernah bilang. Oh itu bukan mudik tapi pulang kampung. Kan itu sama. Dua kata yang sama. Kemudian tapi detail jemakan beda gitu. Oke lah kita buka KBBI sajalah. KBBI itu kan menyatakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nebeng itu artinya kita turut serta. Gitu tanpa bayar. Tapi juga ada keterangan lain. Pemiliknya harus ada yang namanya nebeng. Ibaratnya. Saya nebeng bang gitu. Abang naik motor. Ikut di belakang. Ikut di belakang nebeng. Itu nebeng. Nebeng. Tapi tiba-tiba kalau abang gak naik di motor. Nah itu netizen kita kreatif sekarang. Bikin videonya apa-apa gitu. Ada motor tanpa pengumudi gitu. Itu namanya nebeng. Dan kalau nebeng. Ya misalnya saya dari sini nebeng ke Depok. Itu nebeng. Saya dari sini nebeng ke Citos. Itu nebeng. Tapi kalau saya bang nebeng ke Amerika ya. Sama sekali di luar. Dan itu bukan hanya ke Amerika. Tujuan dari Erina. Oke. Keluar negerinya tuh kan dia mau sekolah. Karena dia mendapatkan biaya siswa di University of Pennsylvania. Oke. Iya ya. Ke Pennsylvania. Di UPenn ya. Nah. Ternyata rute pesaat itu. Menarik bang. Pesaat itu dari Halim. Oke. Itu kan dia terbang dulu. Kemudian landing di Nagoya. Di apa. Jepang. Memang itu hanya reviewing biasa. Oke. Habis itu kan ternyata kalau dia mau ngantar ini sekolah. Kan dia langsung ke Pennsylvania. Iya ya. Ong itu jet pribadi. Enggak. Dia mampir ke LA dulu. Ke Los Angeles dulu. Jalan-jalan dulu. Semalem dia disitu. Sampai dia mau trad roti yang harganya mahal itu. Itu disitu. Kemudian abis itu tuh. Emang mau langsung ke Philadelphia. Enggak. Dia ternyata mampir lagi ke Las Vegas dulu. Jalan-jalan betul ya. Jalan-jalan. Baru dari situ dia landing. Kemudian di Philadelphia. Dari Philadelphia mereka naik. Jalan darat. Karena itu jalannya cuma sekitar 3 jam kalau jalan darat. Kemudian ke Pennsylvania. Nah gitu. Jadi rute pesawatnya itu pun belak-belok. Wajar kalau dihitung itu 8 M. Oke. Biayanya. Gitu loh. Maka kalau KPK. Saya kembali. Kalau KPK nanti. Ya kita bicarakan. Kita belum tahu. Nanti sanksi temuan. Kalau nanti cuma suruh bayar 90 juta. Satu orang. Ini kan. Aduh. Gitu loh. Suami warna terlalu kasar. Kasar. Alumni abang ini gimana. Jadi netizen. Saya harus jawab. Sandiwara KPK kali ini terlalu kasar. Mas Roy. Saya kan mendengar apa yang disampaikan. Betul. Deputi pencegahnya itu kayak lawakan ya. Iya. Saya perlu ingatkan. Ada saya di KPK ini aneh. Sandiwara yang tidak lucu. Dan perlu diketahui Mas Roy. Kalau kita ingin menelusuri kasus yang namanya gratifikasi. Penyelapan dan lain sebagainya. Itu selalu kita melebarkan. Persoalan. Karena Undang-Undang 28 tahun 1999. Tentang penyelenggaran negara yang bersih bebas dari korupsi, korupsi, depotisme. Itu dimaksudkan selain penyelenggaran negara, keluarganya. Kan keluarganya. Dan ada satu metode ya Mas Roy. Dulu kan KPK itu sering bekerjasama dengan FBI. Melakukan pelatihan-pelatihan investigasi. Ada satu metode untuk menelusuri tentang gratifikasi atau swap terhadap penyelenggaran negara. Yang namanya lifestyle analysis. Betul. Kayak kalau Fufa tadi, saya menggunakan itu socio-technical. Jadi lifestyle analysis itu metode yang digunakan FBI untuk menelusuri, men-tracking para penyelenggaran negara yang ada di Amerika. Bagaimana gaya hidup keluarganya. Jadi mereka bisa tracking dari sosial media. Jadi ini di KPK ini agak aneh menurut saya. Karena sebenarnya metode banyak cara untuk bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan keeseng itu termasuk sebenarnya swap yang dimaksud dari gratifikasi. Sangat kalau dalam bahasa MK kan sangat cetowelo-welo sebenarnya. Orang awam, adanya awam dalam bidang hukum seperti saya. Orang awam dalam bidang penerbangan. Saya kan enggak kayak pas Alvin Lee, enggak kayak Mas Gehiri Sujatman pun bisa dapat data-data yang sangat detail. Sampai data penumpang itu teman-teman juga enggak dapat ya. Bahkan kemudian dikatakan kalau wah ini kan penumpangnya 8. 8 itu tambah kru. Iya, 1 pilot, 2 co-pilot, 1 teknisi, 1 kru. Enggak ada permugarinya tuh. Sama satu kru, sama satu teknisi. Itu kan sebenarnya jelas betul. Bahwa pesaat itu ya hanya 8 orang. Memang ada suatu saat pesaat itu dinaiki oleh lebih dari 12 orang. Termasuk Gang Ye dan termasuk Kaisang. Ada, tapi nanti tanggal lain itu. Itu nanti saya keluarkan. Dan itulah berarti yang saya katakan, Bang. Itulah kebohongan dari Kaisang. Kenapa dia kemarin? Itu yang dilaporkan hanya perjalanan tanggal 18 itu. Sebelumnya kan ada perjalanan-perjalanan berikutnya. Tahun lalu saja, 2023. Kaisang dengan pesawat yang sama. Tahun 2023 ya? 2023 itu setidaknya sudah dua kali. Jadi dia sudah berkali-kali. Berkali-kali. Dalam catatan saya, setidaknya dia sudah empat kali. Agustus 2023. Oke. Yang itu videonya kemudian nampak ada dia turun dari pesawat. Kemudian menenteng tas-tas itu. Ya itu kan ada. Barang-barang bermerek. Barang-barang bermerek itu dari Bali itu datang ya. Entah yang belinya di Bali. Atau belinya dari luar dan kemudian ada di Bali. Itu kan yang jelaskan itu nyolok banget gitu loh. Orang sekelas menteri keuangan saja. Ketika waktu juga heboh kan sempat. Ketika mobilnya sempat juga mendekat. Tapi kan mobilnya itu pun masih masuk ke daerah. Tempat akhirnya tetap harus naik ke Garbarata. Turun lagi. Dan mobilnya juga mobil khusus itu. Yang nomornya profit bandara. Bukan Alpar nomor lokal kota Solo gitu loh. Itu kan aneh gitu. Nah jadi Agustus 2023 ada. September 2023 juga ada. Yang itu datang dari Jepang juga. Kemudian Juli 2024 ada. Sampai yang ini Agustus 2023. Saya ada detailnya semua. Sampai track rute perjalanannya ada semua. Oke jadi berarti peristiwa Kaesang ini ke luar negeri menggunakan superjet itu tadi. Yang dimiliki oleh seorang pengusaha di Singapura. Kan ya namanya. Ini sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Kalau baru hanya dilaporkan sekali kemarin. Dan itu dikotokan. Wah hebat bisa aneh sendiri. Hebat apaan. Berarti KPK kita harus ingatkan bahwa peristiwa ini bukan baru pertama kali ya. Mereka harus bisa melakukan penyelidikan lah ya. Betul. Supaya kasus ini bisa dimulai ya. Dan ada videonya loh. Videonya jelas banget. Yang tahun 2023 itu. Yang Agustus itu. Yang mereka datang dari Bali itu. Itu jelas betul itu videonya. Oke. Dan malah bawa tas dan lain-lain. Itu kan viral juga sebenarnya. Ya yang saya katakan gini. Ya jangan membodohi masyarakat. Seperti tadi pesan Bang Abraham ya gitu. Masyarakat sudah tahu dan masyarakat bukan yang bodoh untuk bisa ditutup dengan kata-kata yang sepele. Ya gitu. Oh ini kan pergija cuma berempat gitu. Kita kan bisa tahu data itu. Dan rekam jejak. Bagi kedua kasus ini. Mau rekam jejaknya Kaisang. Kalau mau tambah, tambah Bobby. Itu juga menarik lagi. Karena Bobby yang dengan pesawat yang beda. Ya itu pesawatnya itu kan Embraer. Ya Embraer Legacy tipenya 650. Ya dan itu miliknya. Kalau itu milik orang Medan. Ya gitu. Dan orang Medan ini juga mungkin perlu juga dicek gitu ya. Itu apakah dia juga. Di bisnis apa tuh orang Medan tuh? Ini menarik ini. Saya tidak bisa menyatakan dia bisnis apa. Tapi yang jelas. Dia punya satu teman. Bisnis yang namanya. Saya butuh aja namanya. Karena itu gak ada. Apin BK. Yang tahun lalu. Oktober 2020. Ditangkep di Malaysia. Itu udah. Jadi ini pemiliknya adalah inisialnya AS. Bukan Abraham Samad ya. Tapi A besar, S kecil. Nama asli orangnya R A. Itu yang punya pesawat. Ini tambah rusak lagi. Kalau Bobby berkatakan. Saya kan gak pakai APWD. Iya tapi kan siapa-siapa tuh kan bisa dilihat nanti apakah duit dia. Duit pribadi dia tuh mungkin kan. Patutkah dia menggunakan itu. Apalagi yang digunakan Kaisang. Kaisang ini Bang Abraham. Ini penting sekali kita. Itu tipenya adalah private jet. Not rent. Bukan untuk disewakan. Jadi itu harusnya digunakan oleh pribadi. Tidak punya izin untuk disewakan. Sama seperti kita punya mobil di jalan. Tahu-tahu kita buka pintu. Eh masuk yuk. Tapi kita tarik. Nah itu gak boleh. Gak boleh. Kita pelat hitam. Iya iya. Kecuali adalah grab atau apa. Tapi kan itu juga terdaftar. Kalau ini pesawat ini gak boleh disewakan. Kalau pesawat yang dipakai Bobby. Itu memang pesawat itu memang sering disewakan. Jadi dia punya izin. Tapi yang masalah nanti silahkan diperiksa. Karena dia jelas pejabat negara. Apakah dengan uang itu atau tidak. Jadi paling enggak ada tiga kan. Ada kasusnya Bobby. Ada kasusnya Keisang. Sama kasusnya si Fufufafa Bin. Selamat ini. Namanya selamat. Karena sekarang kan namanya udah diganti selamat. Katanya. Tapi tetap ketahuan nama aslinya siapa. Oke. Terima kasih Mas Roy. Apa yang Mas Roy sampaikan ini. Terlalu banyak problematika. Terlalu banyak kasus. Dilingkaran keluarga Mulyono. Yang susah lagi kita tolerir. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang disampaikan. Mas Roy Suryo. Membuka mata hati kita ya. Amin. Membuka mata kita. Untuk kita bisa melihat sebuah kebenaran. Yang harus tetap ditegakkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Di Abraham Samad Speak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.